Kenapa guys air matanya diarahin ke tribun? Kita satu pemikiran, keb... Yo guys, welcome back to my channel Oke teman-teman, jadi kali ini kita bakal nge-reaction Sedikit video saja, karena video ini sebenarnya sih agak melanggar peraturan dari Youtube guys Ini video yang dimana udah lama banget Indonesia mungkin tidak terjadi tragedi ini ya Tragedi dimana keributan lagi dan yang menyebabkan banyak yang meninggal Ya sebenarnya sangat disayangkan sih Ya karena ada beberapa provokator dan oknum yang bisa membuat ini terjadi Dan kita tahu Indonesia kalau udah gila sama sepak bola Ya apapun itu bakal terjadi ya Bahkan cuma lo salah pake baju aja bisa lo dihajar Ya itu lah, fans di Indonesia emang sedikit anarkis sih ya Ya kecintaan banget ya Oke kita bakal nge-reaction ya Nah disini yang belum klik tombol subscribe guys Jadi silahkan di klik tombol subscribe di bawah karena subscribe di bawah gratis Dan makasih buat kalian udah subscribe langsung aja kita mulai ya Oke teman-teman, jadi disini ada video yang dimana menampilkan Inilah provokator yang pertama masuk lapangan Nah ini dia nih yang menyebabkan menjadi pertengkaran ya Dan sangat disayangkan juga guys sampai polisi melemparkan gas air mata Seharusnya tidak boleh di pihak FIFA ya Oke kita lihat juga penonton yang kira-kira nih ya tragedi ini kita lihat Mana nih provokatornya Oke kita lihat ya Sebenarnya disalahkan harusnya ini sih Oke kita bisa lihat dia lagi lari Sambil nerbangin bendera Ini ada yang satu jatuh guys Keluar dari paget Ini juga jadi provokator kedua Satu, kedua Harusnya cuma dia aja Cuma ini muncul pasti temen-temennya yang lain pasti pada ikut sih Ini sih Harusnya nggak kayak gini sih Nggak turun ke lapangan Wow Ini turun semua guys Gila Udah kayak zombie Udah kayak film-film aja Aduh udah guys Itu sih Itu ya Itu penyebab terjadinya kericuan ini Jadi sebenarnya orang yang nggak bersalah Akhirnya ikut gitu Karena kalian gitu Yaudah sih Gue bingung Ya bingung juga sih Kalau di posisi polisi ya Oke Gue pengen lihat pendapat kalian Di kolom komentar Inilah provokator yang pertama masuk lapangan Sangat disayangkan ya bang Info dong 127 Termasuk dia nggak Semoga termasuk ya bang Ini gue agak amin sih Nggak boleh Nggak boleh Wah parah banget dah Asli Ini juga banyak nih komentar yang nggak suka Arema Dono Liga 3 AEW Padahal Pemain AFC Ves Persebaya Sangat fire Permainan mereka Bagus Cuma Keberuntungan Berada di pihak Persebaya Nggak perlu emosi Bola Belunder Ya iyalah Itulah Sangat kecintaannya ya Padahal ini tragedi Yang udah lama banget Nggak terjadi Di Indonesia ya Teman-teman Karena provokator ya Semoga 127 itu ada Eh nggak 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 Oke Ini ada video Wah ini Ini momennya guys Ini gila Ini dipanggilin Semua sama mereka Puh Sumpah Wasitnya jadi kayak Panik juga guys Gila Ini pemainnya ya Iyalah Gila boy Udah kayak Nggak Mau diserang aja Wow Sangat disayangkan sih Wow 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 Padahal cuma permainan ya Teman-teman Tapi gue ngeri sih Kalau pemain Timnas Indonesia Kena dampak kayak gini Bahaya juga sih Wah Sporternya parah badan Udah yang paling baik Adalah nonton di TV Monggo Bapak Juragan 99 Bicara Pripun Nikun Sporter Enjenengan Oke Juragan 99 Adalah pemilik Bola dari Arema FC Apa Persibaya Arema FC Kalau nggak salah ya Teman-teman Sorry kalau nggak salah Tunjukkan besok Laga 2 Lebih dewasa lagi Biar bisa Yang Sono Lihat bertapa Berubahnya Sporter Surabaya Sekarang Aduh Tujuan manajemen Persib Pakai sistem Etiket Dan banyak ring-ring Yang harus dilewati Biar nggak kena Kayak gini Ya Percuma sih Vegata Kalau kamu menyampaikan Seperti itu ya Ya Sekali Efeknya Pengen Robos Ya Robos aja Pinter Oke Ini Gak ada yang bisa disalahin Oh detik-detik Pelemparan gas air mata Oleh polisi Ini guys Yang menyebabkan Banyak orang meninggal Gila lapang aja Penuh sama orang-orang Aduh Aduh Nih Lihat nih Ini yang seharusnya Tidak bermasalah sih Yang berdiri di area Pagung Cuma Ya inilah Provokator yang keluar-keluar ini Sebenarnya Yang menyebabkan Ya Polisi juga Bakal Nembak gas air mata Dan Nggak bisa gobelin juga Gas air mata itu Dilempar ke sini Karena Banyak orang yang Nggak bersalah Dan kedua FIFA juga Sudah ngelarang ya Teman-teman Di pasal 19 Anjah Sekeras Oke Oke Wah Gila banget Efek gas air mata Itu Jauh loh guys Kempe ke bawah angin Itu Pedas banget Dah Dilempar Sampai ke panggung Ini Aduh Bayangin nggak loh Kalau disini ada cewek guys Waduh 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 Katanya sih ini Nyebabkan orang-orang Meninggal guys Gas air mata ini Iya juga Karena kalau ada asma Atau Penyakit Bahaya juga ini Wow Gila guys Jadi Serem Dada Dada Buat Bapak Polisi Terima kasih Yang melempar kami Bertubi-tubi Dengan gas air mata Tanpa melihat Ada banyak anak kecil Wanita-wanita Hamil Dada Yang paling bener Yang menonton di TV Ya Polisi juga salah Padahal Oknum Yang melakukan ini Bukan penonton Yang berdiri di sini Yang berdiri di area Seporter ini Tidak bermasalah Kenapa harus Dilempar ke situ Ah Udah lah Gue juga pusing Udah sama polisi Ya Guys Gue kalau Di Nih gue serem nih Komenin polisi Harusnya gue gak ngomongin Polisi ya Terjadi Motifmu mudah Di lapangan Yuk Ngopo Tosam-sam Gak mungkin Polisi pake Senjata Kalau memang Situasi adem-adem aja Tapi Emang Kalau gue liat ya Di berapa cuplikan Memang Ada momen Yang dimana Mereka juga Ikut nyerang polisi Jadi Gak bisa diberitahu Suruh masuk ke area Tersebut Mereka gak mau Malah kayak Ngehajarin polisi Malah mukul polisi Jadi ya Gak ada cara lain Sebenernya Kalau lo orang Bisa di posisi Polisi Ya bakal Itu juga sih Tapi Gak masuk Gara-gara itu Tingkat orang meninggal Lebih banyak Yang bilang Polisi tanggung jawab Coba pikir Kalau kamu bilang Peraturan FIFA Tidak boleh ada gas air mata Apakah di peraturan FIFA Maksudnya Oh gas Udah 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 Next Gue gak paham Nah disini kita bakal Melihat klarifikasi Dari abang polisi Bapak polisi Untuk mengklarifikasinya Dalam kejadian tersebut Telah meninggal 127 orang 127 Lu bayangin ya Satu Sekolah lu aja Isinya 30 orang 40 orang Udah sekelas tuh Ini berarti ada 3 kelasan ya Iya Wow Sangat Disayang kan ya Teman-teman Dua diantaranya Anggota Polri Dan 125 Ini Anggota Polri pun ikut Tidak ada cuy Yang meninggal di stasiun Stadion Ada 34 Kemudian yang lain Tinggal di rumah sakit Pada saat utaya Proses penolongan Bahwa dari 40 ribu penonton Yang hadir Wow 40 ribu Wow Tidak semuanya Anakis Tidak semuanya Kecewa Benar ya Sebagian Betul Yaitu sekitar 3000 yang masuk Turun ke tengah lapangan Sedangkan yang lain Tetap Mereka Diam di atas Jadi ada beberapa hal Yang ingin saya sampaikan Kalau memang Semuanya mematih aturan Kami juga akan Melaksanakan juga dengan baik Tapi ini ada sebab Akibatnya Kami akan Tidak lanjutin Sekali lagi Kami berlasuk Gawa Dan kami akan Makan langkah-langkah Kedepan dengan Stakeholder terkait Wow 4 ribu orang Mantap Terus akan terjadi Di Stadion Kanjur Malang Pasca Amerima FC Vespersibaya Surabaya Sabtu Malam Tragedi Menewaskan 127 orang Ya Gila sih Sabar Pak Kaporli Ini Ujian Untuk Bapak Semoga Kondusif Dan sabar Untuk keluarga Yang berduka Aduh Polisinya juga Ya mungkin Itu ya Yang gue bilang Tadi ya Kemungkinan Ini sih Penyebab Dilemparkan gas Hermata Karena anggotanya Sedih ada yang Meninggal Padahal Tugasnya Cuma Mau ngamanin Tapi Dibuat Sampai Meninggal Ya Akhirnya Dilempar Gas Hermata Kenapa Gas Hermatanya Diarahin Ke Tribun Kita Satu Pemikiran Kep Krep Itu 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 Pak Itu Pak Itu Perlu Jawaban Pak Tetap Kerja Maksimal Pak Tugas Bapak Cukup Berat Bayangin Boy 3000 Orang Fes Hitungan Bisa dihitung Pakai tangan Anggota Polisi Wow Korban Kericuhan Dalam sebab Bola Wow Kita Lihat ya Dari tahun Ke tahun Padahal Udah lama Banget Guys Ini Terakhir Kalau gak Islah Tahun 2012 Iya Gak Jadi Tragedi Kayak Gini Lagi Guys Tapi Di Tahun 2022 Wow Malah Lebih Banyak Udah Jelang Berapa Tahun 2012 Udah Gak Ada Kejadian Kayak Gini Lagi Ini Si Oknum Ya Guys Yang Sangat Tinggi Kecintaannya Dan Tidak Bisa Merima Kekalahan Sporter Seperti Itu Si Padahal Ini Cuma Permainan Boleh Mendukung Cuma Tidak Boleh Berlebihan Di video Ini 127 Orang Gila Dari Sekian Lama Paling Banyak Lagi Urutan Kedua Dari Tragedi Tahun 1964 Cuy Itu Langkah Lama Banget Rip Sepak Bola Indonesia Disayangkan Semoga Kagak Ngaruh Dah Ketimnas Awal Bulan Yang Menyedihkan Bener 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 Pentingnya Memiliki SDM Yang Tinggi Bisa Memikirkan Apa Yang Terjadi Kalau Kita Melakuin Sesuatu Bener Vicky Padahal 2022 Era Modern Termasuk Gimana Guys Menurut kalian Tentang Orang Provokator Oknum Dan Banyak Yang Meninggal Ini Sebenernya Sangat Disayangkan Cuma Ya Kayak Gimana Lagi Hashtag Ganti Rakyat Sekelas Itu Siapa Membuat Hashtag Yaudah Thanks Buat Kalian Yang Udah Nonton Video Ini Gimana Pendapat Kalian Tentang Tragedisa Benteri Ini Di Awal Tahun Oktober September Oktober Bener Sangat disayangan Banget Padahal Indonesia Sepengbolanya Sudah Mulai Maju Gila Udah Mau ke Piala Dunia Bakal Jadi Piala Dunia Ganti Rakyat Paling Sampai Sampai See you 面 Again Bye 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 Mak Bye Bye Sub indo by broth3rmax